Yang pemirsa demi konten media sosial, sepasang remaja berperilaku tak wajar saat berboncengan sepeda motor di jalan raya. Direkam temannya kedua remaja berkendara ugal-ugalan, tak cuma itu keduanya tidak memakai baju, hanya mengenakan celana dalam. Rekaman aksi dua remaja ini viral di media sosial dan ramai menuai kecaman publik. Bagaimana tidak, keduanya berboncengan sepeda motor ugal-ugalan di jalan Yosudar, Soko, Tepetan Baru dengan hanya mengenakan celana dalam. Entah apa maksud dan tujuannya, namun perilaku keduanya jelas membahayakan diri dan orang lain. Dimilai melanggar aturan berlalu lintas, kedua remaja beserta empat temannya pun diamankan saat lantas pol resta setempat untuk dimintai klarifikasi dan diberikan pembinaan. Kepada polisi, mereka mengaku perilaku tersebut hanyalah untuk kebutuhan konten agar tenar di media sosial. Alasan mereka melakukan itu adalah satu, untuk membuat konten. Untuk mereka mungkin bisa untuk mengimbulkan jati diri mereka bahwa inilah saya. Kemudian kita tanyakan kenapa kok tidak begini, hanya untuk melihat, dilihat oleh media sosial, oleh orang banyak. Sebagai efek jera, polisi pun menjatuhkan sanksi tilang dan memanggil orang tua masing-masing pelaku. Kenamnya juga diminta membuat surat pernyataan untuk berjanji tidak akan mengulanginya kembali. Dari Pekan Baru Riau, Yusuf Marpaung Ainius, Maborkan.